Semua penumpang yang tiba di Pelabuhan Tengkayu 1 wajib diperiksa oleh petugas pada Rabu 19 Mei. Ini dilakukan untuk semua penumpang dari semua tujuan. Nantinya jika didapati tidak dilengkapi dengan surat keterangan atau administrasi bebas COVID-19, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Kapolres Tarakan AKBP Vilol Praja mengatakan, untuk saat ini pemeriksaan akan terus ditingkatkan bagi penumpang yang masuk ke kota Tarakan. Ini sesuai dengan edaran Kementerian Perhubungan. Vilol juga mengaku posko-posko termasuk di Pelabuhan Tengkayu 1 masih terus dibuka, bahkan pemeriksaan rapit antigen yang dilakukan tim gabungan dilaksanakan setiap harinya. Kalau semisal ditemukan dalam web TDA dan pemeriksaan setiap kesehatan, ditemukan ada kerabu-rabuan, ataupun juga tidak membawa setiap kesehatan, nanti akan dilaksanakan web di lokasi. Kalau yang reaktif, kalau tidak bisa langsung lanjutkan perjalanan kejahatan. Kalau ditemukan reaktif, nanti akan dikira-kira kesehatan. Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan Ahmad Hidayat menambahkan, pada pemeriksaan Rabu 19 Mei, 216 alat terapit antigen dikeluarkan untuk penumpang yang tiba. Ia juga menegaskan, pemeriksaan ini dilakukan secara acat dari minggu lalu hingga saat ini, dan hasilnya belum ada ditemukan pendatang dari luar daerah yang dikonfirmasi positif COVID-19. Tui Muhammad melaporkan.